Hai jadinya seperti ini teman-teman ya lem atau slam yang udah kita buat tadi seperti ini enggak ya ini hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bisnis pemula kita berjumpa kembali di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana cara membuat lem pop final dimana lem pop final ini adalah lem kertas ya yang biasa digunakan untuk menglem kertas tentunya ya fungsinya itu sendiri untuk menglem kertas dan biasanya lem pop final ini sering dipakai oleh para youtuber ya Bagaimana cara membuat slam ya dari berbagai slam itu mau pakai sampo mau pakai sabun cair tuh tanpa pop final itu tidak akan jadi ya teman-teman atau tanpa lem itu sendiri tidak jadi tidak bisa membuat sebuah 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 lamp itu sendiri ya teman-teman ya temen-teman eh saya tidak akan panjang lebar ya kali ini kita akan perkenalkan bahannya Nah ini dia adalah bahan utama untuk membuat lem pop final dimana lem pop final ini bahannya cuma satu ya temen-temen yang kedua air ya jadi dua bahan sebenarnya air sama ini doang begitu oke teman-teman untuk membuat lembab final ini kita hanya membutuhkan 20 gram serbuknya ya untuk 500 mili air ini teman-teman untuk tahapan pembuatannya kita larutkan terlebih dahulu ya jadi jangan langsung banyak tapi sedikit dulu seperti ini ini kemudian kita aduk ya eh kurang banyak airnya kita tambahin dulu ya seperti ini ini dalam pembuatan produk semuanya jadi kita tidak langsung banyak tapi sedikit dulu airnya baru ditambah lagi setelah ada perubahan ya agar mudah dalam pengaruhkan teman-teman seperti ini kita ditambah lagi air jika kurang air ini ini dia teman-teman lem yang sudah kita buat sudah jadi ya seperti ini sudah jadi ini siap diisi ulang ya teman-teman sudah jadi dan untuk supaya lem yang kita bikin ini ketika dioles itu cepat kering ya kita membutuhkan yang namanya alkohol ya atau enggak thinner yang yang thinner tapi yang ada kerenyes-kerenyesnya gitu ya jadi yang bisa menguap Nah untuk penggunaannya hanya satu tutup ini saja teman-teman nah kita tuangkan ke sini sudah jadi teman-teman ya seperti ini ini siap dimasukkan ke wadah ini oke teman-teman kita tuangkan ya ke wadah nanti teman-teman sisanya bisa masukkan ke dalam wadah ini teman-teman ya untuk isi ulang oke teman-teman sekarang kita akan coba ya bahwa ini bener-bener lem yang sudah kita buat lem jadi ya yang siap digunakan nah sekarang kita gunakan untuk pembuatan slam ya kita tuangkan sedikit saja seperti ini selanjutnya kita tambahkan air seperti ini dan kita aduk setelah kita aduk kemudian kita tuangkan aktifator tuangkan aktifator secukupnya saja untuk membuat aktifator slam teman-teman bisa cek di video di atas ya atau di kolom deskripsi oke nah seperti ini teman-teman nah sekarang kita akan aduk-aduk kita geserin dulu ya seperti ini nah udah mulai jadi teman-teman tuh slamnya nah seperti ini kita aduk lagi supaya benar-benar ya mengering ya oke oke biar kelihatan ada biar ada warnanya kita warnain ya kita warnain menggunakan warna pink warna makanan ya teman-teman kita tetesin satu tetes saja seperti ini kemudian kita aduk-aduk oke jika masih dirasa lengket teman-teman ya teman-teman bisa tambahkan lagi aktifator slamnya tambahkan lagi aktifator slamnya oke cukupnya saja udah kita aduk-aduk seperti ini nah jadinya seperti ini teman-teman ya lem atau slam yang udah kita buat tadi seperti ini nggak lengket tuh ya seperti ini teman-teman bisa membuat lem sendiri ya menggunakan bahan PPA tadi ya seperti ini oke teman-teman itu saja tutorial kali ini membuat lem dari Opinal sudah jadi sudah kita tes ya hasilnya bagus terimakasih sudah menonton video ini kita akan lanjutkan di video berikutnya terimakasih terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih 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 selamat menikmati selamat menikmati